Pemirsa kampanye terselubung melalui media masa di tengah rai bakal menjadi bumerang bagi pemilik media masa, alih-alih meningkatkan elektabilitas, malah menuai antipati. Maraknya penggunaan media untuk kampanye terselubung jelang pemilu, dipercaya berpotensi menjadi bumerang bagi pemiliknya. Selain akan mengurangi rating atau sirkulasi media, cara-cara itu juga justru akan mendatangkan antipati publik yang muak. Karena itu, pakar komunikasi politik Prof. Cipta Lasmana menyarankan pemilik media yang berpolitik agar lebih cerdas dalam menggunakan medianya. Di dalam komunikasi ada satu teori, teori di Dandansi. Teori di Dandansi mengatakan semakin banyak orang berkomunikasi, belum tentu akan semakin efektif, kemungkinan akibatnya bisa terbalik menampar muka sendiri. Benarkah pernyataan Cipta Lasmana ini? Cipta mengutip teori Regandansi di dalam komunikasi. Isinya, makin banyak orang berkomunikasi, belum tentu efektif. Bisa jadi malah menampar muka sendiri. Apa yang disampaikan Cipta adalah asumsi yang berdasarkan teori. Bagaimana fakta empiriknya? Survei dari Lembaga Survei Nasional mencatat tingkat elektabilitas partai menjelang pemilu April nanti. Kebetulan atau tidak, partai yang petingginya memiliki media masa berada di posisi atas. Ada Golkar yang mencatat elektabilitas 17 persen lebih. Ada partai Nasdem, 6,94 persen. Dan Hanura sebesar 6,85 persen. Kesemua partai ini di-backup dengan jaringan media masanya masing-masing. Hanya PDIP yang berada di peringkat pertama tidak terhubung langsung dengan media. Tetapi isu pecah presan Joko Widodo dari PDIP nyatanya selalu menghiasi media masa. Publik pemilih Indonesia adalah masyarakat pemilih yang telah semakin cerdas. Itu tidak kita pungkiri. Tetapi tak kenal, maka tak sayang. Juga sebuah peribahasa yang melekat dengan kultur bangsa Indonesia. Artinya, kekerapan tampil di depan publik akan menjadi umodal awal, elektabilitas. Kemungkinan menuai antipati bisa saja terjadi. Namun partai atau capres yang telah curi start kampanye karena memiliki jaringan media, jelas telah menang selangkah karena lebih dulu dikenal. Artinya, pertandingan menjadi tidak seimbang. Dan tentunya ini melanggar prinsip jujur dan adilnya sebuah pemilu. Kalau sudah begitu, para wasitnya pemilu seharusnya tidak tinggal diam. Apalagi belaga tidak tahu. Karena frekuensi itu milik publik dan bukan milik bos media masa. Tim Liputan, Berita 1.